Intro Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Jumpa kita pada kesempatan ini Dalam renungan harian DKI Kuitang Hari ini Senin 21 Oktober 2024 Bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sendiring Nas firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini Terambil dari kitab keluaran Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai 25 Kami mohon, saudara-saudari boleh membaca lengkap Ayat 10 sampai 25 Tapi disini saya bacakan Ayat 10 dan ayat 22 Demikian firman Tuhan ini Mereka harus membuat tabut dari kayu akasia Dua setengah hasta panjangnya Satu setengah hasta lebarnya Dan satu setengah hasta tingginya Disanalah aku akan bertemu dengan engkau Dari atas tutup pendamaian itu Dari antara kedua kerup di atas tutup hukum itu Aku akan berbicara dengan engkau Tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu Untuk disampaikan kepada orang Israel Demikian firman Tuhan ini Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan Dan yang tekun melaksanakannya Dari nats ini Pokok pikiran kita Pokok percakapan kita Berbunyi Tabut perjanjian Saudara-saudari yang dikasih Kristus Pokok kerenungan kita Masih melawan lupa Kita segarkan ingatan kita Tentang tabut perjanjian Disebut juga tabut ini Tabut Tuhan Tabut hukum Tabut Allah Perintah Tuhan kepada Musa Agar umat itu membuat sebuah peti Atau tabut Yang berbentuk dan ukurannya Ditetapkan oleh Tuhan sendiri Ukurannya dua setengah hasta panjangnya Satu setengah hasta lebarnya Dan satu setengah hasta tingginya Peti itu dilapisi dengan emas murni Bagian luar dan bagian dalam Demikian juga peti itu mempunyai tutup Tutup tabut itu disebut tutup pendamaian Juga dilapisi dengan emas di bagian luar Dan bagian dalamnya Pada bagian tepi yang memanjang Dari emas tutup itu Ditempa dua kerup Malaikat saling berhadapan Yang mengembangkan sayapnya Melindungi tabut itu Sedang muka kerup itu Menghadap ke peti itu Tabut itu dibuat ketika umat Israel masih berkemah Di kaki gunung Sinai Tukangnya ahlinya bernama Bizail Tabut itu berisi dua loh batu Di dalamnya tertulis sepuluh hukum Tuhan Juga satu mangkok roti manna Juga di dalamnya ada tongkat harun Yang bertunas, berbunga, dan berbuah-buah badam Itu sebagai tanda Waktu umat itu saling bersungut-sungut Menyampaikan dialah yang layak menjadi pemimpin Maka Tuhan menetapkan Siapa yang menjadi pemimpin Kalau tongkatnya nanti bertunas Itulah tongkat harun Dan tongkat itu disimpan di tabut itu Saudara-saudari Beberapa peristiwa tentang tabut itu Patut kita ketahui Ketika umat Israel menyeberang sungai Yordan Ketika para pengangkut tabut itu Menginjakkan kakinya ke atas air sungai Yordan Maka sungai itu sebab ke hulu Sehingga mereka bisa lewat Menyeberangi sungai Pada zaman hakim-hakim Sewaktu Imam Eli sebagai imam Melayani umat Israel Orang Filistin menyerang Israel Dan tabut perjanjian dirampas Orang Filistin Tetapi orang Filistin ditulahi Melalui tabut yang mereka simpan itu Maka tidak lama Tabut itu dikembalikan oleh orang Filistin kepada Israel Raja Daud hendak memindahkan tabut itu dari rumah Seorang warga yang dititipkan di sana Bernama Ami Abi Nadab Ke kota Daud Yang sudah dibangun oleh Daud Tabut itu diangkut dengan kereta lembu Pada saat lembu itu tergelincir Maka seorang anak Abi Nadab Bernama Usa Memegang tabut itu Mau menolong Supaya jangan tumpah Tetapi Tuhan marah Menyambar Usa Dan tewas seketika Melihat itu Daud marah kepada Tuhan Siapa yang tahan kalau begitu? Itu kata Daud Sehingga tabut itu tidak sampai dibawa ke kota Daud Tetapi disimpan di rumah seorang warga Namanya Obed Edom Tidak lama tabut itu di rumah Obed Edom Kemudian Daud memindahkannya ke kota Daud Dan ditempatkannya Disediakannya kemah Untuk tempat tabut itu Kemudian Raja Salomo membangun Baik Allah Maka tabut itu akhirnya Disimpan di baik Allah di Yerusalem Sudara-sudari Bangsa Israel Saat menyerang bangsa Babel Saat menyerang Yerusalem Mengalahkan merebut Yerusalem Mereka meruntuhkan baik Allah Menjarah isi peralatan Mesbah yang terbuat dari emas perak Diangkut ke Babel oleh mereka Setelah Babel dikalahkan oleh Persia Orang Israel diperkenankan kembali ke negeri Israel Bersamaan dengan itu Semua perlengkapan Yang dulu dijarah oleh orang Babel Lalu ditempatkan di kuil Allah mereka Tuhan mereka Maka semua barang-barang itu Yang dijarah oleh Babel Dikembalikan Dan dihitung Dengan cermat Berapa bokor Berapa pisau Berapa piala Dan seterusnya Namun Tabut perjanjian Tidak ada Di dalam daftar itu Setelah itu Setelah hancurnya Yerusalem ini Keberadaan tabut perjanjian Tidak pernah muncul lagi Dalam cerita Alkitab Mari saudara-saudara Kita aplikasikan Renungan ini Dengan pokok berikut Pertama Apa pendapat Anda Mengapa tabut Tuhan itu Hilang Tidak tahu kemana Yang kedua Kalau sekiranya tabut perjanjian itu Masih utuh Di Yerusalem Apa yang mendorong Anda Untuk pergi Kesana Melihatnya Yang ketiga Saat ini Adakah pengganti Tabut perjanjian Bagi Anda Mari berdoa Allah Bapak yang di syurga Tabut perjanjian Menjadi harta Iman Bagi orang Israel Dulu Mengingatkan Kehadiran Allah Menyertai mereka Saat ini Tabut perjanjian itu Telah digenapi Sempurna Oleh Yesus Kristus Dia Menyertai kami Sampai Akhir jaman Kiranya Harta rohani ini Harus kami jaga Harus kami pelihara Dalam takut akan Tuhan Amin Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih.